Burung Lyrebird jantan dan betina dapat kita bedakan dengan mudah dari tampilan ekornya. Hai kids, di dunia ini ada beragam jenis burung dan Lyrebird menjadi salah satu burung yang unik. Jenis burung ini belakangan semakin populer karena punya kemampuan bisa menirukan suara tangisan bayi. Apalagi fakta menarik dari burung Lyrebird. Yuk kita cari tahu. Menirukan suara Burung Lyrebird merupakan peniru suara hebat karena dapat menirukan suara apapun yang ada di hutan. Burung Lyrebird yang luar biasa telah terkenal senang meniru suara alarm mobil, penutup kamera, tembakan, pekerja, dan gergaji mesin. Kemampuan burung ini untuk menirukan suara karena melalui latihan dan akan meningkat seiring bertambahnya usia. Bedanya, burung Lyrebird jantan cenderung lebih vokal terutama selama musim kawin dibandingkan burung Lyrebird betina. Suara yang ditirukan oleh burung Lyrebird berguna untuk mencari pasangan. Bentuk tubuh Burung Lyrebird betina memiliki ekor sederhana yang terdiri dari 14 bulu coklat lebar yang panjang. Sedangkan Lyrebird jantan memiliki ekor yang terdiri dari 2 bulu padat yang berwarna hitam dan coklat di bagian atas dengan bagian bawah berwarna perak. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Burung Lyrebird jantan dan betina memiliki tubuh berwarna coklat di bagian atas dengan warna tembaga pada sayap. Bagian paru dan kaki berwarna abu-abu atau hitam dan mereka memiliki jari-jari kaki yang kuat untuk menggali tanah. Panjang total Lyrebird sampai ekor mencapai 1 meter untuk jantan dan 60 cm untuk betina. Senang mendekorasi sarang Burung betina akan mendekorasi sarang berbentuk seperti kubah. Bagian dalam sarang berisi dengan daun pakis, bulu, lumut, dan akar dengan penataan yang indah. Lebih dari satu spesies Burung Lyrebird memiliki lebih dari satu spesies. Ada juga burung Lyrebird yang lebih kecil, lebih gelap, dan enggak memiliki bulu ekor berbentuk kecapi. Spesies ini terkenal sebagai burung Lyrebird, Albert, yang hanya ditemukan di wilayah kecil di Queensland, Tenggara, dan timur laut New South Wales. Berlari menghindari predator Burung ini bisa terbang tetapi lebih suka menghindari pemangsa dengan berlari cepat melalui semak-semak sambil mengeluarkan suara yang keras. Hewan Carnivora Burung Lyrebird merupakan hewan Carnivora. Sebagian besar makanan mereka terdiri dari serangga, laba-laba, katak, dan hewan kecil lainnya. Nah, itulah beberapa fakta menarik burung Lyrebird berdasarkan beberapa sumber. Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye! Sampai jumpa di video selanjutnya.